Tiga Naga S.A.K.T.I. Jilid 8 Kruk, Aungah Tanda Seru Kenkok menjerit kesakitan, kipasnya terlempar dan tangannya terbacok hampir putus Kenkok hendak melompat mundur, akan tetapi sebuah tendangan kaki kiri Kui Eng dengan cepat mengenai dadanya sehingga dia roboh terguling tak sadarkan diri Dalam gemasnya, Kui Eng melompat maju hendak membunuh orang jahat itu, akan tetapi tiba-tiba dari samping menyambar pukulan yang hebat hingga terpaksa dia membuang diri untuk menghindarkan diri sambil memutar pedangnya membacok ke arah penyerangnya Terang tanda seru pedangnya bertemu dengan gagang kipas yang dipergunakan oleh Chin Sam untuk menyerangnya tadi ketika orang ini berusaha menolong takatnya Biarpun Chin Sam tidak berhasil melukai Kui Eng, akan tetapi dia telah berhasil menolong nyawa kakaknya dengan serangannya tadi Ternyata bahwa dengan pengeroyokan mereka berdua, Kenan dan Chin Sam berhasil mendesak Pak Bilogin sehingga kakak yang gagah perkasa ini merasa kewalahan juga Dia hanya memutar-mutar goloknya untuk melindungi dirinya tanpa kuasa membalas sedikit pun juga Namun berkat ilmu goloknya yang liai, kedua saudara Ken itu belum mendapat kesempatan untuk merobohkannya karena golok yang diputar Itu seolah-olah membentuk suatu dinding baja yang luar biasa kokohnya Kemudian mereka mendengar pekek Ken Kok sehingga Ken Sam segera meloncat dan berhasil menghindarkan Ken Kok dari bahaya maut Kini Kui Eng bertanding melawan Ken Sam yang tidak kalah lihainya dibandingkan dengan orang pertama dari ketua Heksan Pang itu, bahkan tenaga Wee Kang dari si tinggi kurus ini luar biasa kuatnya Setelah ditinggalkan oleh Ken Sam dan hanya menghadapi seorang lawan saja, Pak Bilogin memperlihatkan keunggulannya Goloknya menyambar-nyambar bagaikan halilintar di atas kepala Kenan sehingga si Kate ini menjadi bingung dan terdesak hebat Pertempuran seorang lawan seorang ini terjadi dengan lebih seru lagi karena mereka melakukan serangan mati-matian dan mengerahkan tenaga dan kepandaian seadanya untuk merobohkan lawan Setelah kini hanya menghadapi Kenan seorang, Pak Bilogin memperlihatkan kehebatannya Goloknya menyambar dan tiba-tiba ketika kipas lawan menyambar ke arah kepalanya Dia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan dan goloknya menyambar-nyambar dari bawah Itulah te-e tong tu Wut, krak Aduh Kenan menjerit dan paha kirinya hampir putus terbabat golok Pak Bilogin Akan tetapi pada saat itu, Pak Bilogin juga memetik kesakitan Karena ketika roboh, Kenan menyambitkan kipasnya yang mengenai pundak dan menancap di pundak kakek itu Inilah kepandaian istimewa dari Kenan Sambitannya dilakukan pada saat dia terpelanting roboh sehingga sama sekali Tidak diduga oleh lawan dan tenaga sambilannya ini kuat sekali Berbareng dengan robohnya Kenan dan Pak Bilogin Kawanan kipas sitam menyerbu dan Kan Sam yang sudah merasa bingung dan kewalahan menghadapi pedang kuih yang amat lihai itu cepat melompat mundur Melihat kawanan perampok kipas sitam maju, orang-orang dusun menjadi nekat dan bersorak gemeru lalu maju pula dan menyerang dengan senjata mereka secara membabi buta Kuih yang maklum bahwa orang-orang dusun itu sama sekali bukanlah lawan kawanan penjahat kipas sitam yang pandai ilmu silat Maka dengan sekali lompatan saja dia telah tiba di dekat tubuh Kenan Menyeret rubuh ketua kedua ini dan dilemparkannya ke dekat tubuh Kenkok Kemudian sambil menodongkan pedangnya dia membentak nyaring Tahan semua senjata Ken Sam, kalau kau tidak perintahkan anak buahmu mundur, kedua orang kakakmu ini akan kubunuh lebih dulu Kuih yang menempelkan pedangnya secara bergantian di leher Kenkok dan Kenan yang nasih merintih-rintih kesakitan Melihat ini Ken Sam terkejut sekali Jangan bunuh mereka teriaknya dan dia lalu memberi tanda dengan suitan nyaring sehingga semua anak buahnya lalu mengundurkan diri dan memandang kepada ketua mereka dengan bingung dan khawatir Ken Sam, kita sudah berjanji untuk berkelahi dengan jujur tanpa ada pengeroyokan Kalau kau memang laki-laki yang gagah, apabila engkau masih penasaran, marilah kau maju dan kau lawan aku sampai penentuan terakhir Akan tetapi kalau kau hendak melakukan pengeroyokan dengan anak buahmu, aku akan membunuh kedua orang saudaramu ini Kemudian akan ku basmi habis seluruh anak buahmu Ucapan ini dikeluarkan dengan suara keras dan nyaring, dengan sikap yang gagah sehingga kawanan kipas hitam menjadi ketakutan Melihat ini, Kuih yang makin berani dan semangatnya bernyala-nyala Dengarlah, hai kalian para anggauta kipas hitam Aku adalah Kuiheng, murid terkasih dari Suhu Louisian Lojin yang dulu pernah memberi hajaran kepada kalian Setelah mendapat ampun dari Suhu, ternyata sekarang kalian melakukan kejahatan lagi Maka, sekali lagi sekarang aku memberi ampun kepada kalian Asalkan kalian suka membebaskan putri kepala dusun itu dan membubarkan perkumpulan kipas hitam yang jahat ini Berjanjilah Kuan Sam sebetulnya adalah seorang yang tidak suka melakukan kejahatan dan dia hanya terbawa-bawa saja oleh kedua orang kakak angkatnya Kini melihat betapa kedua orang kakaknya telah dirobohkan, maka habislah semangatnya untuk melawan dan dia tidak tahu harus berbuat apa Melihat kegagahan Kuiheng dan mendengar bahwa Kuiheng adalah murid Louisian Lojin, maka dia dan kawan-kawannya menjadi gentar Maka dia lalu menjawab, baiklah, Lihiyap Kami menurut dan harap Lihiyap mengampuni jiwa kedua orang kakakku, bebaskan putri kepala dusun itu Perintah Kuiheng dan beberapa orang anak buah kipas hitam cepat memasuki pondok dan tak lama kemudian mereka mengiringkan seorang wanita muda yang cantik Dan ketika wanita ini melihat ayahnya, dia lari menubruk dan mereka berdua bertangis-tangisan Sekarang kalian semua harus bubar dan meninggalkan bukit ini Kalau lain kali aku bertemu dengan seorang di antara kalian dan melihat kalian berani melakukan kejahatan lagi, jangan menyesal apabila aku terpaksa berlaku kejam Ken Sam lalu memberi perintah dan semua anak buah kipas hitam lalu bubar turun gunung, cerai berai dan lari mencari tempat baru Sementara itu, beberapa orang dusun lalu menolong pek bilojin yang hanya terluka kulit dan dagingnya saja di bagian pundak dan tidak membahayakan keselamatan nyawanya Kemudian, barulah Kuiheng membebaskan Ken Kok dan Kenan, membiarkan Ken Sam dan beberapa orang kawannya menolong mereka dan membawanya turun gunung Orang-orang dusun dengan dikepalai oleh lurah mereka lalu membakari semua pondok gerombolan yang telah ditinggalkan oleh para penghuninya itu Kemudian beramai-ramai turun gunung, mengiringkan Kuiheng dan memanggul tubuh pek bilojin yang terluka Kuiheng dipuji-puji dan dihormati sebagai seorang pahlawan dan namanya menjadi bahan sanjungan setiap orang Oleh karena sepak terjangnya yang gagah perkasa dan pakaiannya yang berwarna hijau itu, maka orang-orang kampung memberi julukan Ceng Liong Liap, pendekar wanita naga hijau, kepadanya Dia disebut naga karena sepak terjangnya tiada ubahnya seekor naga sakti yang mengamuk dan membasmi orang-orang jahat Pek bilojin juga menerima penghormatan dan perawatan dari para penduduk dusun Kakek ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Kuiheng yang dijawab oleh darah perkasa itu dengari merendahkan diri Setelah berpamit dari Pek bilojin, Kuiheng lalu meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya Kuiheng merasa bimbang sekali karena dia tidak tahu harus pergi kemana Menurut keinginan hatinya, dia hendak menyusul Ang Mintek ke Kota Raja karena bayangan pemuda pelajar itu selalu teringat olehnya Akan tetapi dia merasa berduka kalau teringat akan ibunya Setelah sedemikian lamanya dia merantau, belum juga dia dapat mencari jejak ibunya Maka dia lalu mengambil keputusan untuk menuju ke Kota Raja dengan jalan memutar dari barat Agar dia dapat melalui tempat-tempat yang belum pernah didatanginya untuk mencari-cari jejak ibunya Dan juga untuk meluaskan pengalamannya Kini tiba giliran Gan Benghon yang perlu kita ikuti perjalanannya Seperti telah kita ketahui, murid pertama dari Louisian Lojin ini merasa berduka sekali setelah dia ditinggalkan oleh Sute dan Sumoynya Dia merasa bersedih karena sikap Kuiheng yang ternyata tidak mencintainya seperti yang dia dengar dari penuturan Benglian adiknya Dan dia merasa khawatir karena Sute-nya, Bun Hong pergi seorang diri ke Kota Raja Dia maklum akan keberanian Bun Hong, keberanian yang kadang-kadang terlalu sehingga meninggalkan kehati-hatian yang mungkin Sute-nya itu dapat terancam bahaya Oleh karena itu, dia lalu berangkat meninggalkan ibu dan adiknya untuk menyusul Bun Hong ke Kota Raja Di sepanjang perjalanan itu dia selalu teringat kepada Kuiheng dan dengan segala kekuatan batinnya dia menindas perasaan sedih dan kecewa di dalam hatinya Lagu Cinta memang selalu mengandung nada-nada sedih dan kecewa, di samping nada-nada bahagia gembira, mengandung sorga dan juga neraka Mengapa? Cinta, dari manakah Anda datang tiba-tiba saja melalui metu memandang Cinta memenuhi hati Mencipta sorga teramat indah mengintai di balik senyusidia menyelinap di dalam gairah membara Cinta, kemanakah Anda pergi membawa segala keindahan mimpi melempar hati ke dasar neraka penuh kecewa dan dukkan Setapa hilanglah semua harapan lenyaplah segala gairah yang ada hanya pedih merana Bang Hong teringat betapa bahagia hidupnya beberapa saat yang lalu ketika dia masih dekat dengan semuanya, dengan darah yang dicintainya Dan tiba-tiba saja, dalam waktu sedetik semenjak dia tahu bahwa Kui yang tidak mencintanya, seakan-akan hancurah segala galanya dan kehidupan berubah menjadi derita dan siksa hati Mengapa demikian? Mengapa Cinta hanya menjadi semacam permainan antara suka dan duka? Antara sorga dan neraka? Dan lebih banyak dukanya daripada sukanya yang dibawa oleh Cinta? Mengapa Cinta tidak dapat kekal? Mengapa selalu timbul saja konflik bahkan sampai dengan perpecahan di antara orang-orang yang tadinya mengaku saling mencinta? Mengapa pula Cinta menghancurkan hati orang yang tidak menerima balasan Cinta, mendatangkan derita batin bagi orang yang mencinta sefihak saja? Mengapa kita sudah terlalu mengotori kata Cinta dengan berbagai penafsiran sehingga Cinta yang sejati menjadi suram dan tidak nampak lagi Yang biasa menempel di bibir kita sebagai Cinta, Kasih, sebagai Cinta suci dan sebagainya Yang menjadi kembang bibir di antara pria dan wanita, di antara sahabat, di antara orang tua dan anak, di antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan para dewanya, antara manusia dengan kebangsaannya, negaranya, dan sebagainya Kata Cinta yang kita obral dawi yang dengan mudah sekali kita ucapkan itu, sesungguhnya patut kita selidiki lagi apakah semua itu benar-benar Cinta? Tidak mungkin menyelidiki pernyataan Cinta orang lain, akan tetapi sudah jelas bahwa kita dapat menyelidiki pernyataan Cinta kita sendiri dan mari kita sama menjenguk dan menyelami Si suami berkata kepada istrinya, atau istri kepada suaminya, aku cinta padamu, akan tetapi di dalam pernyataan Cinta ini biasanya terkandung sebab dan pamrih Aku cinta padamu karena engkau pun cinta padaku, atau aku cinta padamu karena engkau memuaskan hatiku, melayaniku, menyenangkan hatiku Jadi pada hakikatnya, cinta macam ini adalah suatu jual beli saja Kita membeli dengan cinta untuk mendapatkan kesenangan Marilah, kita bersikap jujur dan meneliti diri sendiri Tidakkah demikian keadaannya dan kalam pada suatu waktu, si dia yang kita cinta karena pelayanannya itu, baik seks, sikap manis, uang, atau apa saja Menolak untuk memberi pelayanan itu, maka kita pun menjadi marah Dan cinta pun kabur entah kemana Cinta seperti itu sifatnya hanya merupakan jembatan untuk penyeberangan kita ke arah kesenangan Cinta seperti itu membuat kita ingin menguasai, memiliki, dimiliki, memberi, diberi, dan terutama sekali mengikat dia yang kita cinta itu kepada kita Menjadi milik kita dengan hak penuh dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga Dan kalau pada suatu waktu dia yang kita cinta itu bermanis-manis dengan pria atau wanita lain Marahlah kita, dan perceraian pun terjadilah Cinta kita seperti itu hanya merupakan api yang dihidupkan dengan bahan bakar berupa kesenangan untuk diri kita sendiri Api itu masih bernyala selama bahan bakarnya masih ada Kita masih mencinta selama dia yang kita cinta itu masih mendatangkan kesenangan Akan tetapi kalau bahan bakar itu habis, cinta pun padamlah Bahkan kadang-kadang, sebagai akibat-akibat cemburu dan sebagainya Cinta kita itu malah bisa saja berubah menjadi benci Apakah yang demikian itu benar-benar cinta sejati? Sama halnya dengan cinta kita terhadap sahabat Sahabat yang sudah seribu kali melakukan hal yang menyenangkan hati kita Kita cinta, akan tetapi satu kali saja dia melakukan hal tidak menyenangkan Maka cinta kita luntur, mungkin berubah menjadi benci Cinta antara sahabat macam ini pun pada dasarnya Hanyalah digerakkan oleh nafsu ingin menyenangkan diri kita sendiri saja Demikian pula pengakuan cinta kita terhadap orang tua atau anak Terhadap Tuhan, pada dewa, terhadap bangsa, negara dan sebagainya Pernahkah kita meneropong apa yang menjadi dasar daripada perasaan cinta kita itu? Apabila dibaliknya bersembunyi pamrih atau sebab karena kita ingin senang Baik kesenangan lahir maupun kesenangan batin Maka itu hanyalah jual-beli saja dan karenanya palsu adanya Dan sudahlah pasti bahwa cinta yang seperti itu hanya mendatangkan konflik Seperti kesenangan macam apapun Mendatangkan puas kecewa, suka duka, tawa dan tangis Karena cinta seperti itu pada hakikatnya hanyalah pengejaran kesenangan belaka Dan seperti setiap bentuk pengejaran kesenangan Kalau terdapat membosankan dan kalau tidak terdapat menimbulkan kecewa Cinta bukanlah seks semata Cinta bukanlah kewajiban biaka Cinta bukanlah pengorbanan saja Cinta bukanlah ini atau itu Cinta tidak mungkin dapat digambarkan karena yang dapat digambarkan itu hanyalah benda mati Cinta adalah hidup Yang mengatakan bahwa cinta itu begitu atau begini hanya merupakan orang-orang yang sombong Dan pernyataan itu hanya merupakan pendapat Pendapat belaka cinta bukanlah pendapat Karena setiap muncul pendapat Sudah pasti ada pendapat lain yang akan menentangnya Cinta seperti kebenaran Tak dapat dimiliki Tidak dapat dipupuk Tidak dapat dipelajari Akan tetapi meliputi seluruh alam maya pada Kita dapat mengenal apa yang bukan cinta Dan kalau yang bukan cinta itu kita buang semua Tiada yang ketinggalan Maka barulah terbuka kemungkinan kita mengenal apa yang kita namakan cinta kasih Benci bukan cinta Cemburu bukan cinta Keinginan menyenangkan diri sendiri bukan cinta Jelas bahwa kemarahan Jelas bahwa kemarahan, iri hati, dengki, tamat, permusuhan Semua ini merupakan awan Awan gelap yang menutupi daya menyembunyikan sinar dari cinta kasih Bukan berarti bahwa kita harus menolak kesenangan Sama sekali tidak Kesenangan adalah wajar Akan tetapi yang berbahaya adalah pengejaran terhadap kesenangan itulah Kesenangan akan muncul sepenuhnya dengan indahnya Tanpa pengejaran di mana ada cinta kasih Dan mungkin sudah tidak tepat pula dinamakan kesenangan Tanpa cinta kasih, seks merupakan alat pemuas nafsu berahiblaka Dan pengejarannya mendatangkan hal-hal yang kotor dan jahat Akan tetapi, segala sesuatu Juga seks berubah menjadi lain sama sekali dalam sinar cinta kasih Segala sesuatu yang kita lakukan akan bersih dan indah Karena sudah bebas dari pamrih menyenangkan diri yang bukan lain Hanyalah pelampiasan nafsu-nafsu belaka Yang kasar dan yang halus Yang badaniah dan yang rohaniah Gan Benghon adalah seorang pemuda yang gagah Namun dia pun masih terlihat oleh arus yang mengguncangkan kehidupan seluruh manusia di dunia ini Yaitu arus pementingan diri sendiri Pengejaran kesenangan diri pribadi Oleh karena itu, kecewa dan berdukalah hatinya karena kuih yang tidak membalas cinta kasihnya Dia bukan berduka untuk orang yang dicinta Melainkan berduka untuk diri sendiri yang tidak memperoleh apa yang diinginkannya Akan tetapi, diam-diam Benghon juga merasa kasihan kepada Bunhang Karena menurut cerita Benglian, kuih yang mengaku pula bahwa dia tidak mencinta kepada pemuda itu Padahal dia maklum bahwa sutenya itu juga jatuh cinta kepada kuih yang seperti dia pula Dia merasa kasihan dan juga terharu mengingat akan pengorbanan sutenya yang sengaja menjauhkan diri dan mengalah kepadanya Dan dia dapat membayangkan betapa hancur dan kecewa pula hati sutenya itu Benghon tersenyum sedih, mentertawakan diri sendiri Dia dan sutenya menjadi korban asmara, dan orang yang membuat mereka kecewa dan berduka itu bukan lain adalah semua mereka sendiri Betapa menyedihkan Padahal mereka bertiga adalah saudara-saudara seperguruan yang sejak kecil hidup bersama dengan penuh keakraban dan kesetia kawanan Dia merasa menyesal mengapa cinta begitu usil, menggoda hati dia dan sutenya sehingga tiga orang saudara seperguruan yang tadinya begitu akrab kini menjadi cerai berai Benghon teringat akan adiknya dan dia merasa girang bahwa Benglian telah mendapatkan seorang calon suami seperti Yakye Utek yang gagah perkasa Diam-diam dia berdoa semoga nasib adiknya itu lebih baik daripada nasibnya Begitulah kita manusia selalu melemparkan sepala kegagalan yang kita hadapi kepada nasib Semenjak kecil kita dilolohi kata nasib ini sehingga kita selalu mengatakan bahwa nasib kita sedang bujur, nasib kita sedang buruk dan sebagainya Apakah nasib itu? Ada yang menghubungkannya dengan kehendak Tuhan Jadi kehendak Tuhankah bahwa kita harus celaka atau kita harus beruntung? Jadi kita ini apa? Benda-benda mati Kita selalu menggunakan kata nasib untuk menghibur, untuk menutupi penyesalan kita, kekecewaan kita, juga untuk menutupi iri hati kita Kita tidak berani membuka mata memandang kelemahan kita sendiri, hati yang penuh dengan kecewa dan iri ini Kecewa kalau kita rugi dan iri kalau melihat orang lain untung Lalu kita menutupinya dengan kata-kata sudah nasibku atau sudah nasib dia Seperti keadaan Benghon itu Nasibkah yang menentukan sampai dia kecewa? Nasibkah yang membuat dia berduka? Betapa menggelikan, namun sungguh, kalau kita mau membuka mata Kita sendiri setiap saat bermain-main dengan kata nasib ini Baik melalui mulut ataupun hanya dibisikan di dalam hati saja Dan ketahilan yang dungu dan picik ini kita pelihara semenjak kita kecil sampai akhirnya kita tunduk dan menghambakan diri kepada nasib Seolah-olah kita tidak kuasa atas diri kita sendiri, atas kelakuan kita sendiri, melainkan diatur oleh nasib Padahal, seperti dapat kita lihat dari keadaan Benghon, tidak ada permainan nasib di situ, yang ada hanyalah permainan dirinya sendiri Dia mengharapkan sesuatu, mengharapkan cinta kui yang harapannya tidak tercapai, dia kecewa dan berduka Eh, kenapa dia mengatakan nasibnya buruk? Kalau dia tidak mengejar sesuatu, dia tidak akan kecewa, dan tidak akan ada pula yang dinamakan nasib buruk Jadi nasib berada di tangan kita sendiri Benghon yang sedang dirundung kepedihan hati itu mengharap agar pertunangan adiknya tidak akan mengalami gangguan Akan tetapi, ketika dia mengenangkan pertunangan adiknya, teringatlah ia akan ucapan ibunya bahwa pernikahan adiknya itu tidak akan dapat dilangsungkan sebelum dia yang menjadi kakaknya itu menikah lebih dulu Benghon menghela nafas berat Selain kui yang, gadis manakah yang akan dapat menawan hatinya? Pada suatu hari, pagi-pagi sekali dia sudah memasuki sebuah dusun yang besar dan cukup ramai Dusun Kiong Nam Teng ini memang memiliki daerah yang subur dan para petani di dusun itu dapat hidup cukup lumayan karena hasil sawah ladang mereka selalu baik Karena baiknya hasil bumi ini, maka dusun itu makin lama makin ramai, dan perdagangan berjalan dengan lancar Ketika Benghon masuk ke dalam dusun, dia merasa heran mengapa pada hari itu tidak nampak seorang pun di sawah yang subur itu Ketika dia memasuki dusun dan melewati rumah-rumah penduduknya, dia melihat para petani duduk berkelompok di depan rumah seperti sedang membicayakan sesuatu yang amat penting dengan wajah penuh kekhawatiran dan kemarahan Benghon merasa heran dan ingin sekali tahu apa yang terjadi, akan tetapi dia sebagai seorang asing merasa kurang sopan untuk bertanya-tanya karena tidak baik mencampuri urusan orang lain Akan tetapi karena dia dapat menduga bahwa tentu telah terjadi atau akan terjadi sesuatu yang hebat hingga orang-orang dusun itu tidak pergi ke sawah pada hari itu Maka dia mengambil keputusan untuk berdiam di dusun itu dan melihat apakah gerangan yang terjadi Setelah matahari naik tinggi, tiba-tiba para penghuni dusun itu keluar dari rumah dan mereka menuju ke sebuah tempat terbuka di sudut dusun, berkumpul di situ Tak lama kemudian, dari jurusan timur datang serombongan orang yang kedua tangannya terbelenggu seperti orang-orang tawanan dan mereka diiringkan oleh dua orang Yang seorang berpakaian seperti seorang tosu dan yang seorang lagi berpakaian seperti seorang perwira tinggi Melihat ini Benghon tidak dapat menahan keinginan taunya lebih lama lagi Maka dia lalu mendekati seseorang petani tua dan berbisik kepadanya Lepak, sebetulnya apakah yang sedang terjadi? Siapakah mereka yang ditawan itu dan siapa pula tosu dan perwira itu? Dia mengira bahwa tawanan-tawanan itu tentulah penjahat-penjahat yang tertangkap Kakek petani itu menarik napas panjang, lalu menjawab dengan bisikan pula Kongcu, agaknya Kongcu adalah seorang pendatang dari jauh maka tidak tahu akan artinya semua ini Perwira dan tosu itu adalah utusan-utusan dari Kerajaan dan mereka datang untuk memberi hukuman kepada kepala dusun kami Dan semua petugas yang memerintah dusun kami Benghon menduga bahwa kepala dusun beserta para pembantunya itu tentu telah melakukan semacam kejahatan Maka akan dihukum oleh utusan dari kota raja Akan tetapi kalau demikian halnya, kiranya para penduduk itu tidak akan kelihatan berduka Bahkan sepatutnya bergirang Kejahatan apakah yang telah mereka lakukan? Tanyanya penasaran Kejahatan? Kakek itu mengulang perkataan itu dengan muka sedih Bukan kejahatan yang mereka lakukan Bahkan karena mereka melakukan kebaikan Maka sekarang mereka akan menerima hukuman Tentu saja Benghon terkejut dan terheran sekali mendengar ini Dan dia memandang kepada kakek itu dengan metel, terbelalak Aneh sekali Katanya dengan agak keras sehingga banyak orang menoleh dan memandang kepadanya Bagaimana orang yang melakukan kebaikan dijatuhi hukuman? SSTTT, jangan keras-keras, Kongcu Kalau terdengar oleh mereka, kita akan dihukum pula Kepala dusun kami adalah seorang berhati mulia yang membela kami dan dengan diam-diam dia mengurangi pemungutan pajak sawah dan di dalam pelaporannya dia memperkecil jumlah dan luas sawah ladang kami Akan tetapi celaka, perbuatannya yang hendak menolong kami itu diketahui oleh pembesar-pembesar atasannya sehingga sekarang datang dua orang utusan dari kota raja untuk menjatuhkan hukuman kepada dia dan para pembantunya Benghon merasa penasaran dan juga timbul rasa kasihan terhadap para petugas yang biarpun melakukan penyelewengan terhadap tugasnya akan tetapi bukan untuk Dimakan sendiri melainkan untuk meringankan beban rakyat yang dipimpinnya itu Hukuman apakah yang akan dijatuhkan kepada mereka? Entahlah, akan tetapi kami mendengar bahwa Kepala Dusun akan dijatuhi hukuman 50 kali cambukan sedangkan para pembantunya 30 kali Sementara itu, rombongan orang yang dibelenggu itu telah sampai di tengah lapangan Mereka terdiri dari tujuh orang laki-laki yang sudah berusia 40 tahun lebih, dan mereka semua menundukan muka, kemudian terdengar bentakan si perwira dan mereka bertujuh segera menjatuhkan diri berlutut di atas lapangan Perwira tinggi besar tadi menggiring mereka lalu memandang kepada semua orang dusun yang berkumpul dan berdiri di sekeliling tempat itu Kemudian dia berkata dengan suara lantang, kalian lihatlah baik-baik Tujuh orang ini telah melakukan kecurangan dan mencatut hasil negara, mereka adalah penghianak-penghianak yang merugikan negara Menurut patut, mereka harus dihukum mati Akan tetapi, Tio Taijin yang berwenang dalam urusan ini telah memperlihatkan kebesaran dan kemurahan hatinya dan hanya menjatuhi hukuman cambuk saja Biarlah hukuman ini menjadi contoh bagi semua orang yang berani membangkang dan melakukan kecurangan dalam hal pembayaran pajak setelah berkata demikian Perwira itu lalu memberi tanda kepada seorang tentara untuk melaksanakan tugasnya Baju kepala dusun dan para pembantunya ditanggalkan hingga tubuh atas mereka menjadi telanjang Tujuh orang anggauta tentara yang menjadi alkojo sudah siap dengan cambuk masing-masing di tangan kanan, menanti tanda Perwira tinggi itu mengangkat tangan kanan ke atas dan terdengarlah bunyi cambuk berdetak-detak memekatkan telinga Seperti serombongan penggembala sedang membunyikan cambuk mereka untuk mengiring kerbau Kerbau ke kandang Akan tetapi segera terdengar suara pekek dan rintihan kesakitan Mana orang-orang tua dapat menahan cambukan yang dilakukan dengan sekuat tenaga itu? Baru sepuluh kali cambukan saja pada punggung yang telanjang sehingga kulit punggung terkelupas Dua orang di antara mereka telah menjadi lemas dan roboh pingsan Beng Hon tidak dapat mengendalikan perasaan hatinya lebih lama lagi Hatinya lebih condong kepada kepala dusun dan para pembantunya yang oleh kakek dusun tadi diceritakan sebagai orang-orang yang berhati mulia dan membela para penghuni dusun Dan yang kini menerima hukuman berat Dia tahu bahwa orang-orang dusun yang bertubuh lemah ini, apalagi di antara mereka banyak yang sudah tua Kalau menerima hukuman cambuk seperti itu lebih lama dan dibiarkan saja tentu tidak akan kuat dan akan tewas Dengan bentakan marah pemuda ini melompat, sekali bergerak dia telah berada di depan seorang Al Gojo yang melaksanakan tugas menghukum itu dan sekali tangannya meraih Cambuk itu telah dirampasnya Al Gojo yang bertubuh tinggi besar itu terkejut, marah dan hendak memukul Akan tetapi Beng Hon menampar dan tangannya menyambar kepala orang itu Si Al Gojo terpelanting dan bergulingan di atas tanah sambil memegangi kepalanya dan meraung-raung karena kepalanya terasa nyeri sekali seperti terpukul besi saja Perwira tinggi besar dan tosu yang mengawal para hukuman itu bukanlah orang-orang sembarangan Mereka itu adalah jagoan-jagoan utama di antara kaki tangan Tio Taekam yang sedang bertugas memeriksa dan menghukum kepala kampung di dusun Kiong Nam Teng itu karena kepala dusun ini terlalu membela rakyatnya Perwira tinggi besar itu bukan lain adalah Bong Ka Im, kakak dari Bong Ka Liong Perwira ini lihai bukan main dan dalam deretan para pembantu Tio, Taekam, dia adalah termasuk jago nomor dua Adapun Bong Ka Im dan Bong Ka Liong itu adalah tokoh-tokoh dari Hoa San Pai yang telah memiliki tingkat ilmu kepandaian nyarik tinggi sekali Akan tetapi sayang bahwa keduanya adalah murid-murid murtad yang telah melakukan penyelelengan sehingga mereka diusir dan tidak diakui lagi oleh partai persilatan Hoa San Pai yang terkenal Kedua kakak beradik ini tentu saja tidak akan berani bersikap sewenang-wenang karena mereka selalu diawasi oleh bekas perguruan silat mereka Akan tetapi, semenjak mereka memperoleh kedudukan, terpakai oleh Tio Taekam dan menjadi perwira-perwira kepercayaan pembesar itu Tentu saja kedudukan mereka menjadi kuat, berkuasa dan terlindung sehingga selanjutnya Hoa San Pai sama sekali tidak berani mencampuri urusan mereka Siapa yang berani menentang dua orang perwira Bong yang menjadi kepercayaan Tio Taekam itu? Salah-salah bisa dicap pemberontak dan dibasmi oleh pasukan pemerintah Ada pun Tosu yang ikut menjalankan tugas menghukum kepala dusun itu bukan lain adalah Tekpo Tosu, kakek yang amat lihai dan menjadi pelindung atau pembantu utama dari Tio Taekam Tekpo Tosu ini adalah seorang murid yang telah tidak diakui lagi oleh partai persilatan Kong Tong Pai di lereng pegunungan Kunlun Seperti halnya kedua orang saudara Bong itu, setelah dia menjadi kepercayaan Tio Taekam, tidak ada lagi orang yang berani menentangnya dan Kong Tong Pai terpaksa pura-pura tidak mengenal Tosu ini Perwira Bong Kaim merasa marah sekali melihat munculnya seorang pemuda gagah dan tampan dan yang lancang sekali berani menyerang Al Gojo yang sedang menjalankan pekerjaannya Bangsa terendah, apakah hengkau hendak memerontak bentaknya sambil melangkah maju menghampiri Beng Hon? Perwira kejam, jangan kau menggunakan kedudukan untuk menyiksa orang baik-baik Beng Hon balas membentak dan menentang pandang mata mengancam dari perwira itu dengan berani Kedua bola matubong Kaim yang besar itu berputaran mendengar ucapan pemuda itu bocah gila Tidak tahukah hengkau bahwakah sedang berhadapan dengan seorang perwira dari kota raja? Kau tidak tahu siapa aku, hah tentu saja aku tahu siapa adanya orang macam hengkau ini, jawab Beng Hon marah Engkau adalah seorang perwira bayaran yang kejam dan ganas, yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada orang lain yang akan berani menentangmu Engkau mengandalkan kedudukan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata Akan tetapi aku, gan Beng Hon, sama sekali tidak takut kepada seorang manusia iblis macam engkau kurang ajar bong Kaim yang selamanya dihormati orang itu tentu saja menjadi marah bukan main Sambil membentak, dia sudah menerjang maju, memukul dengan tangan kanannya Pukulannya kuat dan cepat sekali datangnya Akan tetapi Beng Hon sudah bersiap sedia Cepat dia mengelak dan membalas dengan serangan yang cepat pula Diam, diam bong Kaim terkejut dan menangkis pukulan pemuda itu Tadinya bong Kaim memandang rendah pemuda ini yang dianggapnya seorang pemuda biasa saja yang tahu akan sedikit ilmu silap dan hendak kegagah-gagahan seperti pendekar Akan tetapi begitu melihat gerakan Beng Hon ketika mengelak dari pukulannya dan balas menyerang Tahulah dia bahwa pemuda ini bukanlah orang yang boleh dipandang ringan begitu saja Kini timbul dugaannya bahwa agaknya pemuda inilah yang menjadi tulang punggung sehingga lurah dan para petugas di dusun itu berani membangkang perintah Agaknya pemuda inilah yang mendatangkan keberanian dalam hati mereka yang menganggap telah mempunyai seorang jagoan yang pandai Bagus Kiranya engkau ini agaknya yang berdiri di belakang mereka bentaknya dan kini bong Kaim mengeluarkan teriakan keras sekali dan tiba-tiba dia telah mencabut keluar sepasang senjatanya yang luar biasa dasyatnya dan yang mengerikan hati orang-orang yang melihatnya Sepasang senjata itu adalah sepasang kapak besar dan tajam sekali sehingga ketika dia menggerakkan sepasang senjata itu nampak sinar berkilauan menyilaukan mata Sepasang senjata itu diputar-putar mengeluarkan suara mengaung bagaikan auman harimau yang marah dan bong Kaim sengaja mainkan kedua buah senjata itu selain untuk memamerkan ilmu kepandainya yang hebat juga untuk menggetarkan hati lawannya Orang-orang dusun yang melihat perwira itu memutar-mutar sepasang senjata yang demikian mengerikan, tak terasa lagi mengeluarkan suara ketakutan dan mereka mundur menjauh Hal ini membuat hati bong Kaim bangga bukan main Akan tetapi, Beng Hon hanya tersenyum tenang dan pemuda ini pun lalu mencabut pedangnya dan menghadapi lawan dengan pedang melintang depan dada Sikap pemuda ini yang ternyata tidak gentar melihat sepasang kapaknya, bahkan mencabut pedang dan menantang tanpa kata, kemarahan bong Kaim menjadi makin berkobar Dia mengeluarkan seruan keras seperti biruang menggeram, lalu menerjang sambil mengobat-abitkan sepasang kapaknya, menyerang ke arah kepala dan pinggang Beng Hon Agaknya, sekali bacok saja oleh kapak yang lebar dan tajam itu, kepala pasti akan terbelah dan pinggang akan putus Beng Hon memiliki ketenangan dan kewaspadaan, dia tidak menjadi gentar menghadapi serangan sepasang senjata yang amat kuat dan ganas itu Seperti seekor naga sakti muncul dari tengah samudera, Beng Hon menghadapi sepasang kapak lawan dengan lakan dan tangkisan yang teratur dan rapi sekali Langkah-langkah kakinya tegap dan tetap, gerakannya kokoh kuat dan tangkisannya disertai tenaga yang dasyat Bongkah ini merasa heran sekali oleh karena setiap kali kapaknya kena tertangkis, dia merasa tangannya tergetar Bukan main hebatnya tenaga pemuda ini yang mampu menggetarkan tangannya Padahal, kapaknya telah diagerakan dengan pengerahan sintang, dan jarang ada orang yang mampu menangkis kapaknya itu Apalagi kalau tangkisan itu hanya dilakukan dengan sebatang pedang, senjata yang ringan Hal ini membuktikan bahwa pemuda yang dihadapinya ini benar-benar bukan orang sembelarangan saja dan dia makin merasa heran, akan tetapi juga merasa penasaran sekali Malu sekali rasanya kalau sampai dia tidak mampu mengalahkan pemuda ini, apalagi pertempuran itu ditonton oleh banyak penghuni dusun, apalagi oleh lurah dan para pembantunya, yang tentu akan girang sekali kalau sampai dia kalah Maka dia lalu mengeluarkan geraman-geraman hebat bagaikan seekor harimau marah Bong Ka Im mengeluarkan seluruh kepandainya untuk merobohkan pemuda itu Di lain pihak, Beng Hong juga terkejut bukan main menyaksikan kelihayan lawannya Dia tidak pernah menduga bahwa perwira yang menjadi utusan Tio Taijeng ini sedemikian tangguhnya Diam-diam dia mengeluh karena kalau di kota raja terdapat banyak perwira yang setangguh ini, maka pasti Bun Hong akan mengalami bencana besar Baru saja dia membagi pikirannya teringat akan bahaya yang mengancam Bun Hong, hampir saja lambungnya terobek oleh hujung kapak yang menyambar Terangger untung dia masih dapat menangkis dan tangannya kesemutan ketika pedang itu bertemu dengan kapak secara keras sekali Beng Hong lalu mencurahkan seluruh perhatiannya dan memainkan pedangnya sebaik mungkin Dia maklum bahwa lawannya ini tangguh bukan main Untuk dapat menjatuhkan lawan yang jelas memiliki ilmu kepandain yang tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandainnya sendiri Dia harus menyerangnya dengan serangan-serangan maut dan kalau perlu menewaskannya, karena kalau tidak, tentu dia sendiri yang akan celaka Maka Beng Hong lalu mengubah gerakan pedangnya yang kini lenyap bentuknya, berubah menjadi segelung sinar terang yang menyambar-nyambar ganas Sinar pedangnya berkelebat bagaikan kilat menyambar dan mencari lowongan di antara gulungan sinar dua batang kapak itu Sehingga Bong Kaim terpaksa harus berlaku hati-hati dan melakukan perlawanan sambil mundur karena ujung pedang lawannya itu beberapa kali hampir saja menusuk leharnya Pertandingan menjadi makin seru dan hebat, semua mata para penonton yang terdiri dari orang-orang biasa itu menjadi kabur dan silau oleh sinar-sinar senjata Dan mereka merasa ngeri mendengar bunyi berdesing-desing dan mengaung-aung, apalagi ditambah dengan sambaran angin yang bersuitan Tekpo Tosu kehilangan sabarnya ketika melihat betapa Bong Kaim belum juga dapat merobohkan pengacau itu, bahkan mendesak pun tidak mampu Tosu ini lalu melompat dan mengirim serangan dengan kebutan ujung lengan bajunya ke arah leher Beng Han Pemuda ini terkejut sekali karena kebutan lengan baju itu mengandung tenaga sinkang yang amat besar Dia cepat menangkis dengan sampokan tangan kirinya yang dikerahkan dengan tenaga sinkang sekuatnya dan kebutan ujung lengan baju itu terpental Terkejutlah Tekpo Tosu dan kini mengertilah dia mengapa Bong Kaim tidak mampu mendesak pemuda ini karena memang pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Jelas pemuda ini bukan pemuda dusun itu Dia merasa terheran karena dari mana datangnya seorang pemuda yang demikian lihainya Tahan dulu Seru Tekpo Tosu dengan nyaring sambil mencabut siang kiamnya, yaitu sepasang pedang yang Mengeluarkan sinar berkera depan, meloncat ke tengah medan pertempuran dan menahan kedua orang yang sedang bertanding itu dengan sepasang pedangnya Bong Kaim melompat ke belakang dan juga Beng Han tidak mau mengejar Dia berdiri melintangkan pedang di depan dada dan memandang tajam kepada Tosu yang lihai sekali itu Orang muda, sebetulnya apakah kehendakmu membuat kekacauan ini tanya Tekpo Tosu dengan suara halus Melihat sikap orang yang halus dan melihat pula bahwa yang dihadapinya adalah seorang berpakaian pendekta atau pertapa Maka Beng Han juga menjawab dengan sikap sopan Totiang, sebagai seorang pendekta tentu Totiang tahu betul tentang perikemanusiaan Saya datang mencampuri urusan ini tiada lain karena terdorong oleh rasa perikemanusiaan Pembesar atasan telah melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil Terutama para petani miskin dengan memasang tarif pajak yang mencekik leher Itu namanya perbuatan yang melanggar perikemanusiaan Kemudian, kepala dusun ini dan para pembantunya yang menurutkan dorongan perikemanusiaan pula Membantu para petani miskin dan meringankan beban pajak mereka Akan tetapi perbuatan yang baik ini bahkan mendapatkan hukuman kejam dari perwira ini Apakah saya yang dididik untuk mengabdi perikemanusiaan dan membela keadilan harus mendiamkan saja hal seperti ini Terjadi Tekpo Tosu tersenyum mengejek Orang muda, jangan engkau mencoba untuk memberi pelajaran kepada Pinto tentang perikemanusiaan yang palsu Ketahuilah bahwa setiap negara mempunyai peraturan masing-masing dan rakyat jelata harus mentaatinya Kalau ada yang tidak mentaati undang-undang itu berarti memberontak Engkau yang digerakan oleh hatimu yang lemah Kalau engkau membela kepala dusun ini dan melawan kami Berarti pula bahwa engkau pun memberontak Karena pada saat ini kami mewakili pemerintah Melaksanakan hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah Orang muda apakah engkau ingin dianggap memberontak Benghon tersenyum mengejek dan pandangannya terhadap Tosu itu seketika berubah Kiranya pendeta ini bukan mengurus soal-soal kebatinan dan perikemanusiaan Melainkan mengurus soal-soal keduniawian dan bahkan menjadi kaki tangan penindas rakyat Totiang semua ucapan Totiang itu merupakan lagu lama bagiku Memang alasan itulah merupakan perisai bagi para petugas dalam melakukan kekejaman mereka Memberontak Orang-orang lemah diinjak-injak Orang-orang miskin diperas Dicekik lehernya Orang baik-baik dicambuki dan disiksa Kalau perlu dibunuh Dan kalau mereka itu melawan Mudah saja Lalu dicap pemerontak Hem bagus Bagus Akan tetapi aku tidak takut dicap pemerontak dan selama aku masih hidup Kekejaman macam ini tidak boleh berlangsung di depan mataku pemerontak Hinabusan hidup Bong Kaim sudah membentak dan menyerang lagi dengan sepasang kapaknya Benghon segera menangkis dan balas menyerang Segera terjadi pertempuran yang amat hebat di antara kedua orang yang lihai ini Tekpo Tosu maklum akan kelihayan pemuda ini Maka dia tidak mau tinggal diam dan cepat menggerakkan siang kiamnya untuk mengeroyok Ilmu kepandayan Tosu ini masih lebih tinggi daripada kepandayan Bong Kaim Maka tentu saja Benghon merasa repot dan terdesak sekali ketika kedua orang lawannya itu maju bersama Menghadapi satu lawan satu saja tidak akan mudah baginya untuk memperoleh kemenangan Apalagi kini dikeroyok dua dan Tosu itu ternyata memang amat lihai sekali Akan tetapi tidak percuma Louisian Lojin menggembeleng pemuda ini dengan ilmu silat tinggi Kakek sakti itu telah pula menciptakan semacam ilmu pedang khusus untuk menghadapi Pengeroyokan lawan yang lebih kuat ilmu pedang ini disebut Dewa Berpayung Menolak Hujan Pedangnya diputar cepat sekali membentuk dinding baja bundar seperti payung yang melindungi reluruh tubuhnya dari serangan kedua orang lawannya yang amat tangguh itu Jurus ini mengandalkan kecekatan dan juga kekuatan pergelangan tangan karena pedang itu diputar seperti kitiran angin cepatnya Betapapun juga ilmu silat tekpo Tosu dan Bong Kaim sudah mencapai tingkat yang tinggi Maka dengan kerjasama mereka, empat buah senjata di kedua tangan mereka merupakan bahaya maut yang mengancam nyawa Benghan Oleh karena itu, biarpun jurus yang dipergunakannya amat hebat dan untuk sementara dapat membendung serangan kedua orang lawannya Sampai berapa lama kah ya akan sanggup mempertahankan diri tanpa dapat membalas sedikitpun juga Sepasang kapak di tangan Bong Kaim menyambar-nyambar dengan kekuatan besar sekali Sedangkan sepasang pedang Tosu itu selalu mencoba untuk menerobos pertahanan pedangnya dengan gerakan gesit dan tenaga sinkang yang kadang-kadang menggetarkan pedangnya dan membuat gerakannya menjadi kacau Tekpo Tosu merasa penasaran dan malu karena dengan mengeroyok dua, belum juga dia dan perwira itu dapat merobohkan lawan Padahal mereka telah bertempur puluhan jurus lamanya Jarang dia menjumpai lawan yang dapat bertahan bertempur melawannya sampai sekian lamanya Apalagi kalau dikeroyok dua bersama Bong Kaim yang bukan orang sembarangan pula H.I.I.H.Tekpo Tosu yang merasa penasaran sekali mengeluarkan lengking panjang dan dia mendesak makin hebat dengan pedang di tangan kirinya Sedangkan pedang di tangan kanannya lalu dia simpan dan sebagai gantinya tangan kanannya mengeluarkan senjata rahasianya yang amat terkenal karena kelihayanya Senjata ini merupakan sehelai Sapu tangan yang kedua ujungnya disatukan sehingga mirip banderingan dan di dalamnya diisi dengan jarum-jarum Apabila sapu tangan itu dikebutkan, maka jarum-jarum halus itu beterbangan menyambar ke arah lawan Kelihayan senjata rahasia ini adalah karena sambitan dengan sapu tangan yang merupakan banderingan ini sukar sekali diduga oleh lawan kemana arah jarum-jarum itu menyerang Apabila jarum-jarum itu disambitkan biasa dengan tangan, maka gerakan tangan akan dapat dilihat dan diduga kemana jarum-jarum diarahkan Sedangkan sapu tangan ini digerakkan oleh pergelangan tangan sehingga sukar diikuti oleh metel lawan Beng Hon belum tahu senjata apakah yang dikeluarkan oleh lawannya itu Dan tahu-tahu Tosu itu telah membentak Robohlah sapu tangannya dikebutkan dan pedang di tangan kiri Tosu itu mendahului dengan serangan kilat Sehingga Beng Hon yang pada saat itu sedang mengelap cepat dari sambaran kapak Bong Kaim Terpaksa harus menangkis pedang yang menyambar ke arah dadanya itu Teranggut bunga api berpijar dan sinar bunga api yang berpijar dari pertemuan kedua pedang itu Bercampur dengan sinar-sinar hijau yang tiba-tiba keluar dari sapu tangan yang dikebutkan oleh Tosu itu Beng Hon terkejut bukan main Dia sedang menangkis pedang dan pandang matanya silau oleh bunga api yang bercampur sinar-sinar hijau itu Akan tetapi tahu lah dia bahwa itu adalah senjata rahasia musuh Maka cepat dia berseru keras sambil melempar tubuhnya ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran senjata-senjata jarum kecil itu Akan tetapi, sebatang di antara jarum-jarum itu masih menancap di pundak kirinya dan karena tepat mengenai urat besar Beng Hon merasa betapa seluruh lengan kirinya menjadi lumpuh Kesempatan ini dipergunakan oleh bong kain yang menyerang dengan menggerakkan sepasang kapaknya Menyambar ke arah kepala dan dada Beng Hon, dibarengi bentakan menyeramkan dari perwira itu Beng Hon sedang terlentang dalam bergulingan tadi dan melihat datangnya sepasang kapak yang amat hebat dan cepat Agaknya pemuda itu takkan tertolong lagi kalau tidak kepalanya pecah tentu dadanya akan berantakan Akan tetapi Beng Hon memiliki ketabahan dan ketenangan yang luar biasa sehingga biarpun nyawanya telah bergantung kepada sehelai rambut dan keadaannya berbahaya sekali Dia tidak pernah kehilangan akal Kalau dia merasa ngeri dan takut tentu dia akan menjadi bingung dan hal ini akan melenyapkan nyawanya Namun, murid pertama dari liusian lojin ini tidak menjadi bingung atau kehilangan akal Ketika dia melihat datangnya serangan maut, melihat betapa kapak itu datangnya tidak berbareng Yaitu yang di tangan kanan datangnya lebih dulu menghantam kepalanya dan kapak kiri yang kedua menyusul ke arah dada Cepat sekali pemuda itu menggerakkan kepalanya, miring sehingga dengan suara Keras kapak itu lewat dekat sekali dengan telinganya dan menancap di atas tanah Dan pada saat itu juga Beng Hon melakukan gerakan nekat Yaitu dengan pedangnya dia menusuk ke arah tangan kiri Bong Kain untuk mendahului lawan itu yang menggunakan kapaknya menghantam ke arah dadanya Heh Bong Kain terkejut bukan main Kalau serangan kapak kirinya itu dia teruskan, sebelum kapak mengenai dada lawan Tentu lebih dulu pergelangan tangan akan tertusuk pedang Maka dia cepat menarik kembali tangan kirinya Akan tetapi dia melepaskan kapaknya sehingga senjata ini terus meluncur ke bawah, ke arah dada Beng Han Sekali ini pemuda itu terkejut bukan main karena serangan lawan ini sungguh tak pernah disangkanya Tadinya dia mempunyai perhitungan bahwa dengan serangan balasan itu, tentu lawannya akan menarik kembali tangan bersama kapaknya Tidak taunya perwira ini melanjutkan serangannya dengan melepaskan kapak itu yang terus menghunjam ke arah dadanya sambil menarik tangan untuk menghindarkan tangan itu dari tusukan pedang Beng Han berseru keras sekali, melengking panjang dan nyaring sambil menggulingkan tubuhnya Akan tetapi tidak cukup cepat untuk dapat menghindarkan tubuhnya sama sekali dari serangan itu Karena ketika tubuhnya bergulingan, kapak itu masih berhasil menyerempet dan melukai bahu kanannya Bahu kanannya robek dan terluka, mengucurkan banyak darah Beng Han melompat berdiri dan biarpun dia merasa betapa bahu kanannya perih dan nyeri sekali Akan tetapi dia tidak pernah mau melepaskan pedangnya dan cepat dan menyerang tek potosu yang berada di dekatnya Tangan kiri Beng Han tidak dapat digerakkan dan masih lumpuh Sedangkan darah tidak hentinya mencucur dari bahu kanannya Sehingga para penduduk dusun yang menyaksikan pertempuran itu dan yang Tadi sudah memejamkan matuk ketika melihat Beng Han diserang dengan kapak oleh perwira itu Kini merasa terharu dan kasihan sekali Haha, orang muda, bersiaplah untuk binasa tek potosu tertawa bergelak lalu menyerang dengan ganas Sedangkan Bong Kaim telah mengambil kembali kapaknya dari atas tanah Melihat hal ini, Beng Han maklum bahwa dia tidak akan mungkin dapat melawan terus Karena kalau dia terus melawan, berarti dia mencari mati Biarpun andai kata dia masih akan dapat mempertahankan diri terhadap serangan dua orang tangguh itu Tetap saja dia akan roboh karena kehabisan darah Tubuhnya sudah mulai terasa lemas dan kepalanya terasa pening Maaf saudara-saudara petani Sekali ini Siow Teh tidak dapat membela kalian serunya dengan hati kecewa dan melompat jauh Kedua orang itu tidak mengejar Hanya tertawa bergelak saja karena mereka merasa gentar untuk mengejar pemuda yang lihai itu Apalagi karena mereka menyaksikan betapa ilmu ginkang pemuda itu ketika melompat jauh amat hebat Dan sebentar saja Beng Han telah lenyap dari pandang mati mereka Kedua orang kepercayaan Tio Tai Kam ini melanjutkan pelaksanaan hukuman yang tertunda itu Dengan cepat dan segera meninggalkan dusun Kiong Nam Teng Karena mereka khawatir kalau-kalau pemuda Kosen itu datang lagi membawa kawan-kawan yang pandai Dengan kepala terasa pening, tubuhnya lemas, dan bahu kanannya terasa nyeri dan panas sekali Beng Han terus berlari memasuki hutan di luar dusun itu Larinya mulai terhuyung dan akhirnya dia roboh di atas tanah bertelamkan rumput hijau Yang terasa berat bukanlah luka di bahu kanan itu Karena biarpun luka itu mengeluarkan banyak darah Akan tetapi tidak berbahaya bagi tubuh Beng Han yang amat kuat Akan tetapi, ternyata bahwa jarum rahasia yang menancap di pundak kirinya dan yang membuat seluruh lengan kirinya Menjadi lumpuh itu mengandung racun yang jahat Inilah yang membuat kepalanya menjadi pening dan tubuhnya lemas sehingga dia terguling dan roboh pingsan Ketika Gan Beng Han membuka kedua matanya, dia memandang ke kanan kiri dengan bingung Seperti dalam mimpi saja ketika dia melihat seorang gadis berpakaian serba putih berlutut di dekat tubuhnya yang rebah di atas rumput Beng liantah gadis ini? Dia memandang penuh perhatian Kepusingannya masih menekan berat pada kepalanya, membuat pandang matanya kurang terang Bukan, bukan adiknya, akan tetapi seorang gadis yang amat cantik dan yang sama sekali asing baginya Cantik sekali seperti Bidadari Ah, Bidadarikah dia ini? Sudah matikah dia maka bertemu dengan Bidadari? Bidadari yang mulia, sudah matikah aku? Tanyanya dengan suara berbisik sehingga wanita itu harus mendekatkan kepalanya untuk dapat mendengar gerakan bibirnya Tercium oleh Beng Han keharuman rambut yang panjang hitam itu Wajah darah itu menjadi merah karena jengah mendengar bisikan Bong Han yang menyebutnya Bidadari itu Tai Hiap, kau terluka parah Mari kuantar ke pondok suhu agar supaya engkau memperoleh perawatan yang baik, katanya Kini sadarlah Beng Han bahwa dia bukan sedang mimpi, juga bukan telah mati Dan bahwa darah itu bukan seorang Bidadari melainkan seorang manusia, seorang darah yang cantik jelita dan yang hendak menolongnya Dia tersenyum dan mencoba bangun duduk Kepalanya berdenyut-denyut dan cepat dia memegangi kepala sambil mengeluh Mari, Tai Hiap, kalau terlambat aku khawatir mereka itu akan datang ke sini Beng Han maklum akan kekhawatiran darah ini Maka dia lalu bangun dan berdiri Akan tetapi hampir saja dia terguling lagi kalau darah itu tidak cepat-cepat menyambar dan memegang lengannya Kepalanya terasa berdenyut-denyut dan tanah yang dipijaknya seakan-akan berubah menjadi gelombang lautan atau tiba-tiba ada gempa bumi besar sehingga seluruh tempat di sekelilingnya menjadi berputaran Mari ku bantu, Tai Hiap Tidak jauh pondok suhu dari sini, kata gadis itu dengan suara halus Terima kasih, terima kasih Bisik Beng Han dan dengan tersaruk-saruk dia melangkah lagi beberapa tindak Akan tetapi kembai dia menahan langkahnya dan menjatuhkan diri duduk di atas tanah Darah itu berlutut di sebelahnya Bagaimana, Tai Hiap, tidak kuat kah kau? Tanyanya penuh kecemasan Kepalaku, ah, kepalaku Beng Han mengeluh sambil memejamkan matanya karena kalau metu itu dibukanya Dia merasa makin pening melihat segala sesuatu berputar-putar di depan matanya itu Bahkan wajah darah yang sedang berusaha menolongnya itu pun tidak dapat dia lihat dengan jelas Dan hal ini mengesalkan hatinya benar Tiba-tiba dia merasa betapa jari-jari tangan yang halus dan lunak memijit-mijit kepalanya Sentuhan ini mengurangi denyutan di dalam kepalanya Enak, enak dan nyaman sekali, bisiknya dan makin asyiklah kedua tangan gadis itu memijit-mijit kepalanya Tai Hiap, kita harus lekas pergi dari sini Kalau kedua orang keparat itu lewat di sini kau akan mendapat selaka, bisik gadis itu Teringatlah Beng Han kepada dua orang lawannya yang tangguh Maka dia lalu berdiri lagi dan berkata perlahan Marilah, bawalah aku kemana saja, aku percaya kepadamu Dan dia lalu memaksa dirinya melangkah maju Berpegang pada tangan dan punda orang yang menolongnya itu Tidak ingat sama sekai bahwa orang itu adalah seorang darah yang muda dan cantik sekali Kasehan, lenganmu penuh darah Dia mendengar darah itu berkata perlahan dan suaranya seperti orang menahan isat Beng Han dalam saja, hanya berjalan terhuyung-huyung dan dipapah oleh darah itu Dia memejamkan matanya, menurut saja kemanapun dia dibawa oleh penolongnya Kasihan, pemuda gagah yang malang, kata gadis itu pula perlahan Apa, apa katamu Beng Han bertanya sambil membuka matanya Dan mencoba untuk memandang wajah orang yang berjalan di dekatnya itu Akan tetapi dia hanya melihat bayang-bayang saja Wajahmu pucat sekali, kata gadis itu Akan tetapi Beng Han tidak dapat mendengarnya lagi Lanjutan kata-kata itu karena tiba-tiba dia mengeluh dan roboh pingsan dalam Pelukan gadis itu yang cepat menyambut tubuhnya yang terguling Dia tidak tahu betapa gadis itu dengan sigapnya lalu memondong tubuhnya Dan berlari menuju ke sebuah pondok kecil di tengah hutan Melihat tenaga dan kesigapan gadis itu dapat dimengerti bahwa sedikitnya Dia tentu memiliki ilmu kepandayan silat yang lumayan juga Beng Han siuman kembali dari pingsannya Panca indranya bekerja kembali Kesadarannya yang tadi entah melayang kemana sekarang telah berkumpul kembali Dia tidak membuka matanya, takut kalau-kalau dia akan merasa pening lagi Dan dia ya tetap berbah terlentang mengumpulkan kesadaran dan ingatannya Dia masih merasa bingung Tiba-tiba suara yang tadinya hanya merupakan bisikan-bisikan dari jauh itu makin terdengar nyata Koma jarum itu tepat mengenai urat besar dan racun dari jarum itu telah mengotorkan darahnya Untung sekali tubuhnya kuat sehingga dalam tubuhnya terdapat daya penolak yang cukup kuat Terdengar suara orang yang diucapkan dengan lemah lembut Seperti suara orang yang telah lanjut usianya dan tenang batinnya Dia memang gagah dan berbudi, patut kita rawat dan kita tolong sampai sembuh betul Harap saja Toti yang sudi menolongnya sedapat mungkin Kata suara orang lain Pinto akan berusaha sedapat mungkin Dan Pinto yakin bahwa dia akan sembuh kembali Walaupun akan makan waktu yang agak lama Kata suara lemah lembut tadi Benghon membuka matanya dengan berlahan Dia siuman kembali tiba-tiba terdengar suara yang merdu dan halus Suara yang membuat Benghon teringat akan semua peristiwa yang dialaminya Karena suara inilah yang tadinya merupakan teka-teki baginya ketika dia siuman tadi Suara ini seperti ternyiang-niang di dalam longga telinganya Membuat dia memutar-mutar rotak untuk Mengingatnya, akan tetapi tidak juga dia dapat mengingat siapa orang itu Atau suara siapakah yang mengema di dalam telinganya itu Kini setelah suara itu terdengar oleh telinganya Teringatlah dia bahwa suara yang halus merdu itu adalah suara orang yang telah menolongnya Dia membuka matanya dan pertama-tama yang dilihatnya adalah wajah seorang tua yang berpakaian seperti seorang tosu Pendeta ini sudah tua sekali Rambut dan jenggotnya sudah putih semua dan wajahnya membayangkan ketenangan dan kebijaksanaan Beng Hong mengalihkan pandang matanya dan kini dia mulai mencari-cari dengan pandang matanya yang sudah terang kembali Dia melihat wajah kepala dusun yang mendapat hukuman dari dua orang utusan Tio Taikam Dan yang telah dibelanya itu Akan tetapi dia tidak memperdulikan pandang mata penuh kagum dan terima kasih dari orang tua ini Dan segera dia melayangkan pandang matanya ke arah lain Mencari-cari beberapa buah wajah orang yang dikenalnya sebagai pembantu-pembantu kepala dusun itu dilewatinya saja Dan akhirnya bertemulah dia dengan wajah yang dicari-carinya Wajah seorang darah yang memiliki sepasang metu yang indah sekali Membayangkan kemesraan dan kehalusan Wajah reng manis dan bersih Wajah seorang bidadari Pandang mati Beng Hong menatap wajah itu dan perlahan-lahan bibirnya tersenyum Tiba-tiba wajah cantik itu menjadi merah sampai ketolingannya dan matu yang halus lembut Sinarnya itu menunduk malu, mengerling dari bawah Akan tetapi mulut yang kecil itu tersenyum manis Terima kasih, Beng Hong berbisik Tai Hiap, kata kepala dusun itu dengan suara hoi mat Kami merasa bersyukur sekali melihat bahwa Tai Hiap dapat disembuhkan kembali Kegagahan Tai Hiap yang telah berani mengorbankan diri untuk membela kami Sungguh Mengagumkan hati Dan Kami Berterima Kasih sekali kepadamu Beng Hong menarik napas panjang Sayalah yang harus mengaturkan terima kasih karena kenyataannya Ah, bukan saya yang menolong cui Akan tetapi bahkan sebaliknya cui yang telah menolong saya Pemuda itu merasa kecewa sekali Tadinya dia hendak menolong penduduk dusun dari perbuatan sewenang-wenang Akan tetapi kenyataannya Dia malah terluka dan kini sebaliknya penduduk dusunlah yang menolongnya Tai Hiap tidak perlu kecewa Kata Tosu yang suaranya halus itu Agaknya Tai Hiap tidak tahu siapa adanya dua orang yang Tai Hiap lawan itu Mereka adalah jago-jago nomor satu dari Tio Tai Kam Tosu itu adalah tekpo Tosu yang menjadi penasihat dan pengawal pribadi Tio Tai Kam Sedangkan perwira itu adalah jagonya yang bernama Bongka LM Kepandaian mereka itu lihai bukan main akan tetapi Dengan seorang diri saja Tai Hiap dapat bertahan menghadapi mereka Sungguh kegagahan itu jarang terdapat Toti yang terlalu memuji Sebaliknya siapakah Toti yang yang telah menolong saya Tosu itu tersenyum ramah Tidak ada sebutan menolong dalam hal ini, Tai Hiap Pinto adalah seorang yang mengerti akan soal pengobatan Maka sudah sepatutnya lah kalau Pinto merawat dan mengobati setiap orang yang menderita sakit Pinto disebut Binhon Tojin Dan yang menemukan Tai Hiap di dalam hutan lalu membawa Tai Hiap ke sini adalah murid Pinto yang bernama Gio Hong Atau juga puteri dari kepala Dusun Yu ini terkejutlah Binhon mendengar penjelasan ini Tidak taunya darah yang seperti bida dari itu Yang telah menolongnya dan membawanya ke sini adalah murid seorang berilmu dan puteri dari kepala Dusun itu sendiri Ah, kalau begitu saya telah menerima Budi Cui Dia hendak bangkit duduk dan mengaturkan terima kasih Akan tetapi tubuhnya terasa lemas sekali sehingga terpaksa direbah lagi Harap jangan banyak bergerak, Tai Hiap, kata Binhon Tojin Ketahuilah bahwa kau telah rebah dan pingsan selama lima hari Tai Hiap harus banyak beristirahat dan minum obat yang Pinto sediakan untuk membersihkan darahmu dari racun Binhon hanya dapat mengangkuk dan sambil mengerling ke arah Gio Hong yang masih berdiri di sudut Dia berbisik lagi, terima kasih Setelah itu, dia memejamkan matel lagi karena merasa betapa pandang matanya berkunang Tanpa terasa dia jatuh pulas karena pengaruh obat yang didekatkan di bawah hidungnya oleh Binhon Tojin Ketika pada keesokan harinya dia terjaga dari tidurnya Dia merasa heran sekali melihat Gio Hong telah berada di kamar itu dan duduk di atas sebuah bangku dekat pembaringannya Koma kau, nona Binhon berkata dengan hati heran dan tercengang Gio Hong mengangguk sambil tersenyum manis Engka sudah berangsur sembuh, Tai Hiap, akan tetapi belum boleh banyak bergerak, suara itu Teringatlah Binhon akan bida dari itu Kesan ini sukar dihilangkan dari dalam ingatannya Maka tanpa disadarinya dia lalu berkata Ah, engkau lah orangnya yang menolongku itu Kulit muka yang putih halus itu berubah merah Tai Hiap, harap jangan disebut-sebut lagi hal itu Hanya membuat aku merasa malu saja Binhon dam saja dan memandang tajam kepada wajah yang manis itu Dia merasa heran sekali mengapa seorang darah muda yang demikian cantik jelita, puteri kepala dusun Mengawaninya seorang diri saja di dalam kamar Bukankah hal ini amat janggal dan tidak sopan? Nona, siapakah yang menyuruh engkau menjagaku di sini Darah itu memandang dengan sepasang matanya yang bersinar lembut Lalu menjawab perlahan, mengapa aku sendiri yang menghendakinya Kau ayah dan suhu sudah memperkenankannya Binhon terdiam Aneh sekali, pikirnya Mengapa kepala dusun itu membiarkan anak darahnya menjaga di situ seorang diri saja Sekamar dengan dia, seorang pemuda asing? Nona, engkau sungguh baik budi dan engkau membuat aku merasa sangat tidak enak Mengapa? Tidak sukakah kau ku jaga, tai hiap bukan? Sama sekali bukan demikian, Nona Akan tetapi, aku merasa berhutang budi kepadamu Engkau sudah menolongku, menolong nyawaku dan sekarang engkau menjagaku pula Apakah artinya semua ini dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan untuk kami sedusun? Ah, aku tidak melakukan apa-apa, Nona Bahkan usahaku untuk menghindarkan mereka dari hukuman saja telah gagal Akan tetapi engkau telah memperlihatkan kegagahan, memperlihatkan pengorbanan besar, tai hiap Kami sedusun tidak akan dapat melupakan perbuatanmu yang gagah dan mulia itu Ah, kalian telah terlalu melebih-lebihkan, kata Beng Han Kemudian tiba-tiba dia teringat betapa ketika darah ini menolongnya dia berjalan dengan bantuan Nona ini yang dirangkulnya Tiba-tiba Beng Han merasa malu kepada diri sendiri Dia ingin sekali tahu apakah yang terjadi selanjutnya setelah dia pingsan Maka dia lalu menatap wajah yang cantik itu dan berkata dengan gagap karena dia sendiri merasa malu Ketika engkau menolongku dan aku pingsan Selanjutnya bagaimanakah? Harapkah suka menceritakan Nona Giyok Han adalah seorang darah yang terpelajar, berwatak halus, dan jujur Kini mendengar pertanyaan pemuda itu, wajahnya menjadi makin merah dan dia tidak berani menatap Matu Beng Han Dengan terpaksa dia menjawab, suaranya agak gagap, kau pingsan dan ketika itu, aku khawatir kalau-kalau mereka datang Maka, terpaksa, aku lalu memondongmu dan membawamu lari ke sini Terbelalak kedua Matu Beng Han memandangnya Bukan terheran karena perbuatan itu yang agaknya kurang patut dilakukan oleh seorang gadis Akan tetapi terheran karena bagaimana seorang gadis lemah lembut seperti Giyok Han ini kuat memondong tubuhnya Bahkan membawanya lari Kemudian dia teringat akan kata-kata Bin Hoto Jin bahwa gadis ini adalah murid Tosu itu Maka dia lalu berkata, ah, nona, sebagai murid Bin Hoto Tiang, tentu lihai sekali ilmu silatmu Giyok Han menarik napas panjang Kalau ilmu silatku selihai kepandayanmu, mana akan kudiamkan saja dua orang keparat itu melakukan keganasan di dusunku gadis itu Lalu menuturkan riwayatnya secara singkat Ternyata bahwa Yogyok Han adalah putri tunggal dari Yocung Chu, kepala dusun Kiong Nam Teng itu Yocung Chu terkenal sebagai seorang kepala dusun yang budiman dan dia bersikap sebagai seorang ayah terhadap orang-orang dusun Sehingga dia amat dihormat dan dikasihi oleh para penghuni dusun itu Beberapa tahun yang lalu, dusun itu diserang wabah penyakit yang mengerikan sehingga banyak jatuh Korban Yocung Chu amat bingung menghadapi keadaan ini, terutama sekali ketika istrinya sendiri menjadi korban dan meninggal karena terserang penyakit itu Bahkan anak tunggalnya, Yogiok Han yang ketika itu berusia sebelah si Ahun, terserang pula oleh penyakit itu Kebetulan sekali, seorang ahli pengobatan yang menjalankan Dharma Bakti dalam perantauannya, menolong sesama manusia yang menderita penyakit, tiba di dusun itu Orang ini adalah Bin Hotojin yang setelah melihat keadaan di dalam dusun itu segera menggulung lengan baju dan memberikan pertolongan Bin Hotojin adalah murid ahli pengobatan yang bertapa di Lareng Gobisan dan kepandainya dalam hal ilmu pengobatan memang amat tinggi Semenjak dia datang, orang-orang yang menderita sakit dapat disembuhkan dan setelah dia membagi, bagi obat kepada mereka yang belum terserang penyakit Semua orang menjadi sehat dan wabah itu lenyap dan pergi dari dusun itu Di antara mereka yang tertolong olehnya adalah Giyok Han yang menjadi sembuh Untuk menyatakan terima kasihnya, juga melihat betapa lihainya Tosu penolong dusunnya itu Yeo Chung Chu lalu menyerahkan putri tunggalnya itu untuk menjadi murid Bin Hotojin Perbuatan kepala dusun ini sebetulnya bukan semata karena memikirkan kepentingannya sendiri Akan tetapi terutama sekali karena bermaksud untuk mengikat Tosu itu supaya tinggal di dusunnya Sehingga keselamatan penduduk dusun Kiong Nam Teng akan terjamin Demikianlah, maka Giyok Han menjadi murid Bin Hotojin yang merasa suka kepada anak yang memiliki dasar kehalusan budi itu Dia melatih ilmu pengobatan dan ilmu silat kepada darah itu dan biarpun Giyok Han telah memiliki ilmu kepandayan silat yang tidak boleh dibilang lemah Namun dia tetap bersikap lemah lembut dan gerak geriknya tetap halus Akan tetapi, sesungguhnya Bin Hotojin lebih pandai dalam hal ilmu pengobatan daripada ilmu silat Sungguh pun kepandayannya Sudah cukup tinggi kalau hanya untuk menjaga diri dan menghadapi penjahat-penjahat biasa saja Mendengar penuturan singkat ini Beng Han merasa makin kagum kepada Giyok Han Kiranya darah cantik jelita ini selain memiliki kepandayan ilmu silat yang lumayan sehingga kuat memondong dan membawanya lari Juga tentu amat hebat kepandayannya dalam hal ilmu pengobatan Kini dia tidak merasa begitu heran lagi mengapa ayah dan guru gadis itu membiarkan Giyok Han berjaga di situ sendirian saja Karena mengingat ilmu silatnya, Giyok Han boleh dikata seorang pendekar wanita yang memang dalam hal hubungan dengan pria tidaklah terlalu terikat oleh peraturan sopan santun yang kaku dan sebagai seorang ahli pengobatan maka pantaslah kalau seorang perawat menjaga si sakit Racun yang terbawa oleh cerum tek potosu yang menancap tepat di urat pundak Beng Han amat berbahaya Kalau saja Beng Han tidak memiliki tubuh yang kuat dan Sinkang yang kuat pula dan tidak keburu tertolong oleh Bin Hoto Jin yang pandai Tentu pemuda ini akan tewas atau setidaknya menjadi lumpuh seluruh lengan kirinya Betapapun juga, dia harus menjalani perawatan yang penuh ketelitian dari Bin Hoto Jin dan Giyok Han sampai beberapa bulan lamanya Barulah racun itu lambat laun dapat dibersihkan dari tubuhnya Sebetulnya, betapapun jahat racun jarum dari tosu itu, kalau tidak secara kebetulan mengenai urat besar dan kemudian setelah terluka Beng Han masih terus melakukan perlawanan dan menggunakan tenaga, kiranya akibatnya juga tidak sedemikian parahnya Ujung jarum yang diolesi racun kemudian mengenai urat pundak yang besar, membuat racun itu langsung memasuki darah dan inilah yang membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya karena racun itu harus dicuci bersih dari jalan darah di tubuhnya Karena Giyok Han setiap hari merawatnya, maka hubungannya dengan darah itu menjadi baik dan akrab sekali Dan para penduduk dusun yang berterima kasih dan kagum kepadanya, kadang-kadang datang berkunjung ke pondok Bin Hoto Jin untuk menengok Beng Han Akan tetapi, perawatan Beng Han di pondok tosu itu amat dirahasiakan dan sama sekali para penduduk tidak boleh membicarakan dengan orang luar Karena kalau sampai terdengar dan diketahui oleh Tio Taikam, tentu pembesar itu tidak akan mendiamkannya saja Hal ini pula yang memaksa Beng Han harus tinggal bersembunyi dan tidak keluar dari pondok kecuali kalau malam Dia bukannya takut ketahuan akan tetapi dia tidak mau membuat dusun itu mengalami bencana karena dia seorang Pada suatu hari, Yo Chung Chu mengunjunginya dan pada wajah kepala dusun ini terlihat tanda bahwa dia mempunyai suatu maksud tertentu yang hendak dibicarakannya Hal ini diketahui oleh Beng Han dan pemuda ini menduga-duga ketika dia mempersilahkan tamunya duduk Gantai Hiap, kata kepala dusun itu setelah mengambil tempat duduk, aku hendak menyampaikan maksud hatiku yang telah lama terpendam Harap saja engkau suka memaafkan apabila merasa terhina dengan maksud hati yang keluar dengan tulus dan jujur ini Beng Han merasa tidak enak mendengar ini kesehatannya telah pulih kembali dan dalam beberapa hari lagi dia sudah akan dapat melanjutkan perjalanannya oleh karena dia amat mengkhawatirkan keadaan sutenya yang telah lama mendahulunya ke kota raja itu Dia tidak mau memusimkan diri dengan menduga-duga, maka jawabnya tenang, yoi Opek, janganlah Lopek bersikap sungkan katakanlah saja apa gerangan maksud hati Lopek itu Dan, Gantai Hiap, engkau tentu titik maklum sudah bahwa aku dan seluruh penduduk dusun Kiong Nam Teng amat berterima kasih kepadamu dan bahwa kami suka sekali kepada Tai Hiap yang gagah perkasa Oleh karena itu, sudah lama sekali terkandung niat di hatiku, apabila engkau tidak merasa terhina dan dapat menerima, aku akan merasa berbahagia sekali untuk menjodohkan putri tunggalku dengan Tai Hiap Beng Han tercengang bukan kepalang, wajahnya berubah merah sekali, dan jantungnya bergebar Nona, Giyok Han ya, puteriku Giyok Han biarpun bodoh dan buruk, akan tetapi aku yakin dia akan menjadi seorang istri yang baik oleh karena dia amat kagum dan suka kepadamu Tai Hiap, untuk beberapa saat lamanya Beng Han tidak mampu mengeluarkan kata-kata untuk menjawab pernyataan Yo Chung Chu tadi Dia menjadi bingung karena sesungguhnya dia tidak pernah menyangka akan hal itu Dia merasa suka sekali kepada Giyok Han yang lemah lembut dan halus Budi pekertinya itu juga memiliki hati yang mulia, akan tetapi tentang perjodohan dengan gadis itu, dia sama sekali belum pernah memikirkannya apalagi mengharapkannya Kini, menghadapi pinangan dari ayah darah itu, terbayanglah wajah Kui Eng di pelupuk matanya dan hatinya menjadi berduka Dia mencinta Kui Eng dan terhadap Giyok Han, biarpun gadis ini manis, cantik jelita, dan berbudiluhur, namun dia hanya suka dan kagum saja Benar-benarkah gadis ini suka kepadanya, cinta kepadanya? Yulopek, mohon maaf sebanyaknya, dalam hal ini saya, sama sekali belum pernah memikirkannya Terima kasih